Seiring dengan banyaknya keluhan masyarakat Kota Batam sejak tahun 2021 lalu, tentang kondisi air di Kota Batam kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Ombudsman telah melakukan tindak lanjut kepada SPAM Kota Batam yang dioperasikan oleh PT Moya Indonesia. Namun hingga kini tidak ada penyelesaian lebih lanjut dari perusahaan maupun BP Batam terkait laporan dari keluhan masyarakat tersebut. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menerima banyak laporan mengenai kondisi air di Kota Batam yang sering kali mati hingga kualitas air yang kurang jernih. Keluar ini tertuju kepada Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Kota Batam yang dioperasikan oleh PT Moya Indonesia. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Paroha Batar Siadari menyampaikan, Sejak tahun 2021 hingga Agustus 2022 ini, Ombudsman telah menerima laporan keluhan terhadap pelayanan SPAM PT Moya Indonesia, diantaranya berupa keluhan air mati di daerah Tanjung Umah, Nongsa, Batam Center, Bengkong, dan sebagainya. Keterangan dan bahan kaitan persoalan ini, memang secara kasustik kami telah menerima banyak laporan. Namun kan persial. Nah sekarang kita sudah mengumpulkan data, misalnya seperti Tanjung Umah, Nongsa, Bengkong, kalau Tanjung Unjang itu memang sudah dari dulu. Informasi sementara, memang semakin banyak terseharia. Semakin banyak. Yang kedua, kualitas air berkurang. Jadi masyarakat sudah menggunakan, tingkat warna coklatnya makin pekat. Kalau dulu masih teluran jilat. Tapi beberapa tempat bakat itu sudah hitam katanya. Nah ini sudah masuk kami kepada tempat itu dan aku menguruskan. Tetapi secara kasustik memang, jujur PT Moya tidak mampu. Maksudkan masam-masam yang ada, tidak mampu. Maka kami sebenarnya sudah meminta, mengkomunikasikan, mengkomunikasikan dengan Pak Kepala Moya Batam sejak keluarnya pemenang tenda. Ombudsman mengatakan, laporan masyarakat tersebut sudah dilakukan tindak lanjutnya langsung ke PT Moya Indonesia. Namun perusahaan tersebut selalu mengarahkan jawaban ke SPAM BP Batam. Dan SPAM BP Batam sendiri diketahui tidak pernah merespon surat dari ombudsman tersebut. Lagat menambahkan bahwa dirinya selaku Kepala Ombudsman meragukan kualitas PT Moya Indonesia sejak memenangkan lelang. Karena perusahaan tersebut tidak cukup memiliki pemahaman mengenai pengelolaan air di kota Batam. Demikian Rizka Arsinta melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!